Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah saya berdirinya disini akan menjelaskan tentang genetika model Di dalam sel terdapat banyak kromosom Di dalam kromosom inilah tersimpan bahan genetik yang menentukan simpat-sipat suatu organisme Sipat-sipat ini diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya Adanya sipat-sipat yang diwariskan dalam ketua hidup Kepada keturunannya yang telah lama dikterkali Akan tetapi jauh lalu orang belum mengetahui bagaimana cara-cara sipat ini diwariskan Dari hidup kepada keturunannya Baru pada abad ke-19 Gelor Joran Mandil meneliti tentang pola kewarisan sipat Pada tumbuhan kacang kapri Berkat penelitian sekarang kita dapat mengerti pola kewarisan sipat suatu organisme Ilmu yang mempelajari pola kewarisan sipat hereditar Pada makhluk hidup disebut genetika Genetika Mandil Kemudian dihargai sebagai beberapa genetika Mandil memilih tanaman kacang kapri Besun Satifung Sebagai objek penelitiannya Karena tanaman ini memiliki beberapa kelebihan Di antaranya menghasilkan banyak penurunan daur Hidupnya petek Mudah melakukan penyerbukan Dan mempunyai sipat-sipat beda yang mencolok Mungkin segitu saja Saya sampaikan Kepada penyelitian Sampai jumpa di video berikutnya Disini Sampai jumpa di video selanjutnya Berlangganan di jam 2 Yang akan dibuangkan oleh para tumbuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 Terima kasih.